Intro Olri menggelar konferensi pers yang diadakan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Jumat 21 Juni 2024. Konferensi pers ini dipimpin langsung oleh Kabar Eskrim Polri, Komjenpol Wahyu Widada dan juga dihadiri oleh Kadifumas Polri, Irjenpol Sandi Nugloho, Kadifup Inter Polri, Irjenpol Prisnamurti beserta jajaran pejabat umum Polri lainnya. Kabar Eskrim Polri, Komjenpol Wahyu Widada menegaskan selama periode dua bulan, Polri berhasil mengungkap sebanyak 318 kasus judi online dan menangkap 464 tersangka dengan barang bukti berupa uang tunai Rp67,5 miliar dan beberapa barang bukti lainnya. 23 April 2024 sampai 17 Juni 2024, Baris Krim Polri dan jajaran telah berhasil mengungkap kasus perujudian judi online sejumlah 318 kasus dan melakukan penangkapan terhadap 464 tersangka dengan mencinta barang bukti sebagai berikut. Satu, uang dengan total nilai Rp67,5 miliar, Rp494,000,000 unit handphone, 36 unit laptop 257 rekening 98 akun judi online 296 kartu ATM Pengungkapan kasus judi online ini dilakukan setelah mendapatkan atensi dari Presiden Joko Widodo untuk memberantas habis kasus judi online di Indonesia Sebagai catatan Presiden Joko Widodo menerbitkan keputusan Presiden nomor 21 tahun 2024 tentang pembentukan satuan tugas pemberantasan judi online yang ditandatangani pada tanggal 14 Juni 2024 Dari Jakarta, Sava Aura, Christian Hendra melaporkan untuk Polri TV Terima kasih telah menonton!